kegiatannya di hari selasa yang disebut dengan persegi ya di mana Bapak dan Ibu juga bisa mengaksesnya di PMM ataupun di s.id.gcebanten. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan kalau mau melihat ada kegiatan-kegiatan mengenai tentang webinar ya Bapak dan Ibu tinggal mengklik saja s.id.gcebanten atau melihat di PMM ya di situ pasti akan ada webinarnya kapan dan waktunya juga sudah ada di situ jadi jangan sampai ketinggalan kegiatan-kegiatannya pasti ada hal yang terbaru-baru gitu Baiklah Bapak dan Ibu Dengar suara bel ya Saatnya untuk memulai webinar ya Selamat siang menjelang sore semuanya Semoga semuanya diberikan kesehatan Selamat bergabung dalam acara persegi atau pertemuan selasa berbagi yang ke-23 di tahun 2023 Iji memperkenalkan diri saya Neri Sihandayani Saya adalah anggota DGC Manten Sebagai moderator pada webinar hari ini dengan tema serunya kuisis mode kertas ya Sama para super trainer 2023 yang caem-caem ya Di antaranya ini ada yang sudah siap sekali nah sumbernya Yaitu adalah Bu Mela Maya Renas SPD dari SMPM 1 Kota Tanggeran Dan yang kedua nanti ada Nah sumber yang kedua ada juga yaitu adalah Pak Arijal Muhaymin Yunus MPD Dari Sekolah Islam Al-Azhar BSD Nah sebelum memulai seperti biasa Saya akan memberikan Apa namanya waktu Tapi berhubung tadi bilangnya katanya Bapak Dudi atau Kapten GCE Banten yang sangat ganteng Dan super tidak bisa hadir Jadi Saya langsung saja Jangan lupa dulu sebentar saya akan memberikan pantun lagi Pantun lagi nih Main musik dengan gitar Notenya berbaris-baris Ayo ikuti webinar Temanya mengenai kuisis Bapak dan Ibu mungkin sudah Sudah mengenal tentang kuisis Namun ada nih sesuatu hal yang sangat baru Dimana tadinya kan kita lost learning Katanya dibilangnya selalu online gitu belajarnya Tapi sekarang offline gitu Dimana Bapak dan Ibu juga Apa namanya harus hadir tempat tersebut Kemudian Bapak dan Ibu juga bingung bagaimana nih ya Agar ada anak-anak menarik sekali Untuk belajar Atau Anak-anak atau siswa juga ikut Belajar dengan Sesuatu yang sangat semangat Karena Biasanya kan mereka Di rumah gitu ya Online seperti ini ya On camp Begini Nah sekarang Luring gitu Yang biasanya daring menjadi luring Nah ini ada Tipsnya Dimana Bapak dan Ibu bisa Pergunakan suatu pembelajaran Menggunakan aplikasi kuisis Tapi modnya Mod kertas Jadi Modnya adalah Mod Luring Nah untuk lebih lanjut Untuk mengetahui hal tersebut Bagaimana sih Maksudnya dari mod kertas tersebut Nah nanti akan disampaikan oleh Ibu Mela Maya Renas SPD Dari SMPN 1 Kota Tangeran Mungkin mau langsung saja Bu Mela Maya Atau silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Karena memang Bapak Dudi tidak bisa hadir Para kok kapten adakah Yang mau memberikan sepatah dua patah Berpatah-patah mungkin Tidak ada Belum ya Bu Ade ya Langsung saja Bagaimana Bu Ade ada yang mau Oke langsung saja Saya persinggalkan kepada Bu Mela Maya Kenapa Bu? Biar banyak nanti saya siap tanya jawabnya Oke Bu Mela Maya Dipersilahkan Terima kasih Bu Nelly Saya dulu lagi Tentu Ini sudah dipanggil ini Baik terima kasih Bu Nelly Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Menyelang sore Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah pada hari ini Saya diberikan kesempatan Oleh komunitas belajar BCF Banten Untuk mengisi Webinar pada pertemuan Selasa Berbagi Kali ini Sebelumnya Salam hormat saya Pak Dudi Wahyudi Kapten Belajar ID Provinsi Banten Salam hormat saya juga Untuk Bapak dan Ibu Kok Kapten Dari Kabupaten Dan Kota Provinsi Banten Dan rekan-rekan semua Bapak Ibu Keserta webinar Tersegi hari ini Terima kasih Telah memberikan kesempatan Untuk saya Untuk dapat memperkenalkan Suisis Pada webinar kali ini Khususnya Untuk Bapak Ibu Guru Anggota GCE Banten Dan Untuk Bapak Ibu Guru Hebat semuanya Terutama Bapak Ibu Guru Pengguna PMM Platform Merdeka Mengajar Alhamdulillah Untuk PMM sendiri Saya yakin Bapak dan Ibu Sudah Menggunakannya Atau mungkin Bapak dan Ibu Masih ada yang belum Mengaktifkan Akun Belajar ID Nah Mulai sekarang Mulai hari ini Bapak dan Ibu Sudah dapat Pengaktifkan akun Belajar ID Install PMM-nya Dan jangan lupa Silahkan ikuti Komunitas Belajar Di platform Merdeka Mengajar Komunitas GCE Banten Karena akan banyak Informasi dan webinar Terkait pendidikan Yang akan Diselenggarakan Pada program Persegi Atau pertemuan Selasa Berbagi Baik Bapak dan Ibu Hari ini Insya Allah Kita akan Sama-sama Membahas Atau mengupas Tentang Kuisis Mode Kertas Atau Kupermode Yang selama ini Mungkin Bapak dan Ibu Sudah menggunakan Kuisis sebelumnya Namun Masih Menggunakan Online Terkadang Kandalanya Banyak Mungkin Yang Apa Mau menggunakan Kuisis Tapi terkandalanya Karena Harus online Jadi siswa harus Menggunakan Handphone Atau Facebook mereka Nah Kebanyakan Dari sekolah Ada yang Sekolah yang Tidak memperbodeskan Membawa Handphone Sehingga mungkin Untuk Kuisis sendiri Sulit untuk Digunakan Untuk Kegiatan Online Tapi Bisa juga Bapak dan Ibu Bisa menggunakan Kuisis Selain mode Kertas Itu Tanpa menggunakan Handphone Juga Jadi kita bisa Perbanyak Soal-soal Kuisis Bisa di print Diperbanyak Soalnya Di fotokopi Nah itu Kadang menjadi Kendala juga Seperti itu Karena setiap Mengadakan Assessment Jadi harus Memperbanyak Soal Di print Nah disini ada solusi Selain kita Memainkan secara Online Ataupun Dengan membagikan LKVD dari Kuisis Kita juga bisa Menggunakan yang Namanya Fitur baru Disini adalah Mode kertas Atau Fiverr mode Nah ini adalah Fitur baru Dari kuisis Sehingga Kuisis bisa Dipergunakan Dalam Mode off-line Jadi yang Off-line disini Artinya adalah Siswa Tanpa Menggunakan Handphone Atau gadget Mereka Sudah Kita bisa Sama-sama Memainkan Kuisis Seperti itu Jadi untuk Gurunya Untuk Fasilitatornya Tetap Menggunakan Dua perangkat Terutama Handphone Dan Laptop Atau komputer Handphone Kita bisa Gunakan Untuk Memindai Jawaban-jawaban Siswa Pada saat Kita Melakukan Assessment Baik Bapak dan Ibu Saya izin Share screen Muneli Kalau ada Siap Bisa ya Biasa Iya Siap Bisa 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 Terus Disimak Ya Bapak dan Ibu Belum Terlihat Bumela Belum Apa Apa perlu Saya Bantu Belum Belum Bumela On the way Mungkin Miss Belum 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 Seperti Begini Jariannya Jangan panik Jangan panik Jangan panik Jangan panik dulu Ada tidak Belum Belum Sudah panik Oh ini Oh belum Proses Oke Sudah Ada Tampil foto aku Disitu Iya Wah cantik Halo 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 Ada suara Ada Ada Oke lanjut Terima kasih Sudah menunggu Kita akan sama-sama Membahas Yaitu tentang Mode kekas kuisis Atau diperkompokasi Dan Tainer ya Bu Nelly kalau disebutnya Suaranya putus Sama-sama Itu Putus-putus Mungkin di Oh suaranya putus-putus ya Tapi ini jelas Bagaimana menggunakan Kuisis dengan mode kekas Atau diperkompokasi Nah baik Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu mungkin sudah Yang menggunakan Kuisis Yang mana kuisis ini adalah Aplikasi pembelajaran Berbasis gamifikasi Atau platform digital Di bidang pendidikan Yang fokus pada fitur kuis Dan presentasi interaktif Yang berupaya memberikan Suasana belajar sambil bermain Nah itu adalah Kuisis Jadi disini kuisis itu adalah Aplikasi Pembelajaran yang berbasis Gamifikasi Jadi ada Fitur Seperti apa Permainan Ya disini ada Suasana Memberikan suasana Belajar sambil bermain Pada peserta didik Supaya Peserta didik Tidak Pelajaran-pelajaran yang sudah Kita berikan Bisa Asuskan Ya bisa untuk Refleksi Bisa juga Bisa Untuk Kegiatan survei Nah seperti itu Ya disini ada Pembelajaran yang memberikan Suasana Belajar sambil bermain Dan presentasi interaktif Yang artinya Jadi ada Komunikasi Luara Jadi bisa langsung Dimainkan dengan Sikua Seperti itu Walaupun Kegiatannya Apa PTM Ataupun Daring ataupun Luring Puisi bisa Dimainkan Untuk Mode Prefer mode Ini sendiri Jadi kita Lakukan dengan Langsung Dengan siswa Nah baik Bapak dan Ibu Lalu apa itu Puisi Mode kertas Atau Prefer mode Jadi puisi Yang dimainkan Secara offline Atau tanpa Menggunakan Gakit Kalau Sebelumnya Puisi yang sering Kita mainkan Itu memang Secara Artinya Siswa Dan guru Sama-sama Menggunakan Perangkat Untuk memainkan Puisi tersebut Bisa Dengan Secara Offline Apa Artinya Di sini Puisi tersebut Kita bisa Perbanyak Dari soal Yang kita buat Fotokopi Untuk setiap Siswa Dan untuk Setiap Pelajaran Untuk setiap Materi Itu Kita sering Memberikan Kuis Dalam Bentuk Offline Tapi Sekandalanya Setiap Memberikan Kuis Kita harus Memperbanyak Soal Dan Apa namanya Terbanyak Sesuai dengan Kebetulan Nah itu Di Model Sertas Ini Di fitur Badu Jadi kuisi Yang dimainkan Secara offline Atau Tanpa Menggunakan Gadget Jadi di sini Siswa Yang Tanpa Menggunakan Gadgetnya Jadi siswa TK SD Kelas 1 Kelas 2 Sudah Bisa Kita Berikan Kuis Kuis Ini Lebih Apa Antusias Ketika Diberikan Kuis Di sini Ada Kelihatan Belajar Sambil Bermain Ini adalah Kuis Model Kertas Atau Filler Model Lalu bagaimana Cara Kerja Model Kertas Ini Jadi Di Model Kertas Ini Intinya Bapak Dan Ibu Bisa Cukup Memproyeksikan Pertanyaan Kuis Bapak dan Ibu Komputer Kemudian Siswa Dapat Memberikan Jawabannya Melalui Kode QR Kemudian Bapak dan Ibu Bisa Memindai Jawaban-jawaban Siswa Melalui Aplikasi Yang sudah Diinstal Pada Perangkat Handphone Bapak dan Ibu Jadi Di sini Cara kerja Kertas Itu Yang pertama Bapak dan Ibu Bisa Memproyeksikan Bisa Menggunakan Infocus Untuk Menampilkan Soal Ke Siswa Menggunakan Infocus Dan soalnya Ada di Komputer Atau Laptop kita Kemudian Untuk Jawaban Siswa Mereka Bisa Menggunakan Kertas Yang Yang berisikan Kode QR Atau Barcode Yang nantinya Bisa Bapak Ibu Pindai Atau Scan Dengan Menggunakan Handphone Bapak dan Ibu Jadi Di handphone Bapak dan Ibu Pastikan Sudah Menginstal Aplikasi Kuisis Yang mungkin Yang dari kemarin Sudah Memiliki Aplikasi Kuisis Di Handphonenya Bapak dan Ibu Bisa Di update Untuk versi Terlalu-lalu Dari Kuisis Banyak Ketanya Atau Kendala Untuk Memiliki Kertas Di handphone Update Aplikasi Baru Kuisis Silahkan Di update Aplikasinya Itu adalah Untuk Memindai Atau Memisikan Jawaban Siswa Dan Pastikan Akun Kuisis Yang Digunakan Di handphone Itu harus Sama dengan Akun Yang digunakan Di laptop Bapak dan Ibu Harus Matching Ya Ini kurang lebih Sama Pilihat Ya Untuk Menampil Terputus-putus ya Bu Mela Halo Bu Mela Masih disanakah Bu Mela Tidak jelas Bu Mela Suaranya Memang Halo Bu Mela Masih disanakah Terima kasih ya Minum dulu Ambil Ambil Minum aja dulu Boleh Nanti bawah Boleh Ya Halo Halo Bu Mela Langsung lagi Langsung lagi Salat Asli Bentar lagi Halo Bu Mela Masih disanakah Yuk Aku tidak terdengar Ya Halo Bu Mela Ya Dengar gak Maksudnya Bu Mela Omen aja Ya Jelas Iya Bu Meli Atau Bu Mela Boleh hantu Buka slide aku ya Bu Mela Boleh 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 Oke Bu Meli Sabar Dibukain deh Sudah terbuka kah Terbuka Wah Lancar Iya Ini Lancar Oke Lanjut Tadi bagian mana ya Ini ya Lanjut Ya Satu lagi Ini ya Ini tadi suaranya hilang Terima kasih Ini ya Belum Oke Lanjut Kembali Oke Yang satu Yang satu Ini Iya Ini Nah Bapak dan Ibu Terima kasih Bu Mela Ya udah Satu lagi Next Nah bagaimana Cara menggunakan Kuisis Tanpa Gadget Atau siswa Tanpa Menggunakan Handphone Terutama Mungkin Bapak dan Ibu Ketika siswanya Memang dilarang Membawa Handphone Ke sekolah Tapi Bapak dan Ibu Mau menggunakan Sis Ke sekolah Jadi Salah satunya Kita bisa Menggunakan Model Keras ini Nah Yang pertama Bapak dan Ibu Pastikan Bapak dan Ibu Mendownload Aplikasi Aplikasi Dari Flystore Di Handphone Bapak dan Ibu Nah ini Bapak dan Ibu Ini logo Dari Kuisis Yang bisa Di install Dari Flystore Nah Tampilannya Seperti ini Bapak dan Ibu Masuk Di Handphonenya Di aplikasi Kuisisnya Dengan Dengan Menggunakan Email Kuisis Yang sudah Dipergunakan Di laptop Atau komputer Bapak dan Ibu Supaya Nantinya support Ketika Ibu Mainkan Kuisnya Ketika Kita buka Handphonenya Jadi kita Bisa langsung Memindai Jawaban-jawaban Siswa Nah ini Untuk yang pertama Bapak dan Ibu Aplikasi Kuisisnya Di HP Kalau sudah Di download Sudah di install Pastikan Versi terbaru Kalau Bapak dan Ibu Kemarin Aplikasi Kuisis Di handphonenya Kemudian Pasti buka Tidak ada Tampilan Untuk Men-scan Jawaban Siswa Coba Di install Update Aplikasinya Di Flystore Nya Itu yang pertama Kedua Bapak dan Ibu Setelah Bapak dan Ibu Setelah Aplikasi Di Bapak dan Ibu Ketika Akan memulai Kita Memainkan Kuis Dengan Siwa Dengan Mode Certas Pertama Bapak dan Ibu Bisa membuat Dulu Kuisnya Atau Bapak dan Ibu Bisa Membuka Kuis Yang sudah Dibuat Sebelumnya Tapi Pastikan Untuk Penggunaan Paper Mode Ini Atau Kuisis Mode Kertas Ini Hanya Dapat Menggunakan Soal Dalam Bentuk Pilihan Belanda Dengan Sat Opsi Jawaban A B C D Oh Bisa Tiga Bisa Dua Yang Bisa Karena Kode GM Berbentuk Tiga Sejifat Jadi Tapi Ini Bisa Menggunakan Dengan Pilihan Ganda Empat Opsi Jawaban Itu ya Bapak dan Ibu Mungkin Kalau untuk Pinjang SMA Biasanya Kita membuat Soal Lima Opsi Jawaban Ya Buneli Sampai E Nah Iya Betul Kertas Ini Masih Apa ya Ya Untuk Kertas Ini Jadi Masih Hanya Sampai Empat Opsi Jawaban Seperti Itu Jadi Dua Tiga Bisa Itu ya Bapak dan Ibu Jadi Bukis Atau Bukis Yang Pernah Dibuat Dengan Soal Pilihan Ganda Empat Opsi Jawaban Kemudian Pilih Mode Kertas Nah Mode Kertas Di Bagian Yang Ketiga Ya Mode Kertas Nah Nanti Bapak dan Ibu Sambil Dipraktekan Bisa Diklik Mode Kertas Oke Wisnelly Lanjut Nah Yang Siapkan Ya Setelah Bapak dan Ibu Tadi Klik Di Bagian Mode Kertas Maka Akan Sampil Seperti Ini Bapak dan Ibu Sebelum Memulai Atau Memainkan Quiz Ini Pastikan Bapak dan Ibu Mendownload Dan Print Kartu QR Siswanya Nah Disini Ada PDF Disini Klik Dulu Disini Disediakan 60 Lembar Kertas 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 QR Siswa Disitu Bertuliskan Siswa Absen 1 Sampai Siswa Absen 60 Jadi Bapak dan Ibu Bisa Download dulu Kemudian Diprint Tapi Untuk Diprintnya Tidak perlu Semuanya Jadi Sesuaikan Dengan Jumlah Siswa Yang ada Di kelas Bapak dan Ibu Misal Kalau di kelasnya Ada 20 Siswa Tinggal Diprint Dari Absen 1 Sampai 20 Saja Seperti itu Jadi Pastikan Diprint dulu Kartu QR Kemudian Dibagikan Kesiswa Dan Yang perlu Bapak Ibu Ketahui Untuk Kartu QR Ini Tidak perlu Berulang Kali Menge-print Download Jadi Cukup Satu Kali Nah Untuk Lebih awet Bapak dan Ibu Bisa Dilaminating Dilaminasi Nah Ini Bentuknya Seperti ini Ini bisa Dilaminasi Oleh Bapak dan Ibu Supaya Lebih awet Karena Bisa digunakan Berkali-kali Dengan Soal yang berbeda Dengan mata pelajaran Yang berbeda Jadi mungkin Di sekolah Bisa Saling pinjam Tidak apa-apa Kalau Berbarengan Menggunakannya Seperti itu Nah Kemudian Bapak dan Ibu Bisa Klik mulai Kalau sudah Membagikan Kartu QR-nya Ke siswanya Oke Miss Nelly Kita lanjut Nah Bapak dan Ibu Jadi Di sebelum Klik mulai Di sana Bisa Menetapkan dulu Kartu QR ini Ke Kelas Nah Kalau Ditetapkan dulu Bisa menggunakan Kelas yang sudah ada Biasanya Sudah kita Integrasikan Dengan Classroom Ya Miss Nelly Di situ Kita sudah Masukkan Kelas-kelas Kita Kelasroom kita Ya Yang terintasiasi Dengan Puisis Biasanya Langsung muncul Di situ Mau Kita kirim Kemana Ke kelas mana Di situ Tinggal pilih Dari Classroom Atau Bapak dan Ibu Bisa buat Grup baru Seperti tampilan Yang kedua ini Ini membuat Grup baru dulu Khusus untuk Mode Kertas Jadi Bisa dinamai dulu Misalkan Saya mengajar IPS Jadi Ditulis saja IPS Kelas 7A Misalkan Karena Saya mengajar 9 kelas Sampai I Kita buat 9 kelas Tapi Untuk Buat grup Di sini Buat grup Mode Kertas Itu perlu Menginput Menuliskan Nama Siswa Dulu Berbeda Dengan Kita Langsung Masuk Ke Kelas Yang Sudah Kita Buat Seperti Melalui Classroom Kalau Buat grup Dulu Input Nama Siswa Tersebut Ditulis Dari Sampai Z Seperti 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 Tampilan Yang kedua Ini Untuk Mode Kertas Jadi Setiap Memainkan Kalau Sudah Buat Grup Tidak Membuat Grup Lagi Jadi Ketika Kita Akan Memainkan Di Kelas Yang Sudah Pernah Jadi Bapak dan Ibu Tidak Perlu Menuliskan Nama Siswanya Lagi Tapi Tinggal Klik Untuk Kelas Mana Nah Ini Tujuannya Untuk Apa Jadi Dari Di PNF Yang Kita Free Untuk Siswa Ketika Kita Pindai Itu Di PNF Itu Bertuliskan Nama Siswa Jadi Kita Bagikan Sesuai Dengan Asen Misalkan Lembar Pertama Nama Siswa Besatu Jadi Bapak dan Ibu Harus Sudah Nomor Satu Di Kelas Tersebut Siswa Siapa Jadi Dibagikan Kesiswanya Jangan Asal Seperti Itu Tapi Harus Sesuai Dengan Nomor Absen Siswa Seperti Itu Bapak dan Ibu Jadi Di Kertas 1 QR Itu Menuliskan Nama Siswa Untuk Absen 1 Sampai 50 Jadi Bapak dan Ibu Ketika Input Nama Siswa Di Grup Kelas Ini Harus Sesuai Dengan Nomor Urut Absen Mereka Seperti Itu Oke Miss Nelly Boleh Dilan Oke Thanks Nah Setelah Bapak dan Ibu Klik Mulai Ya Mulai Permainan Mulai Game Soal Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Nah Setelah Bapak dan Ibu Klik Mulai Dari Laptop Ya Dari Maka Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Di Layar Komputer Ini Bapak dan Ibu Ini Adalah Tampilan Ketika Diklik Mulai Jadi Bapak dan Ibu Diminta Untuk Membuka Aplikasi Kuisis Di Perangkat Handphone Bapak dan Ibu Ini Tampilan Awal Jadi Kalau Tidak Dibuka Dari Handphone Maka Soal Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Tidak Akan Muncul Di Perangkat Laptop Bapak dan Ibu Maka Bapak dan Ibu Silahkan Dibuka Kalau Sudah Muncul Tampilan Seperti Ini Di Layar Komputer Atau Laptop Bapak dan Ibu Dibuka Aplikasi Kuisis Dari Handphone Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Yang Kedua Ini Di Tampilan Handphone Kemudian Bapak dan Ibu Belum Miss Nel Salah Kepencet Kemudian Bapak dan Ibu Tinggal Klik Warna Hijau Halo Bumela Bisa Ya Halo Suara saya Ada Ada Halo Bumela Ya Lanjut Ada Lanjut Suara saya Dikasih tahu ya Kalau Dari sini Jelas Suara Miss Nelly Suara-suara Bapak dan Ibu Oke Kemudian Bapak dan Ibu Bisa Memulai Dari Perangkat Handphone Bapak dan Ibu Siap Lanjut Bumela Di sini Ya Diklik Start Atau mulai Yang Tombol Hijau Di Handphone Maka Akan Keluar Tampilan Judul Kuis Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Ya Di sini Ketika Kita Mulai Klik Mulai Dari Handphone Kemudian Akan Muncul Judul Kuis Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Ini Judulnya Kuis Super Model Isinya IPS Ini Miss Nelly Oke Dilanjut Miss Nelly Nah Setelah Dimulai Maka Akan Muncul Judul Kuis Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Baik Lanjut Miss Nelly Slide Oke Oke Setelah Buka Dan Ibu Muncul Apa Judul Kuis Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Kemudian Disk judul Tersebut Dari Handphone Maka Akan Tampil Soal Yang Akan Dimainkan Dengan Siswa Nah Seperti Ini Pertanyaan Muncul Di Laptop Dan Dapat Ditampilkan Di Layar Proyektor Nah Supaya Siswa Supaya Kita Tidak Perlu Membacakan Soal Untuk Siswa Siswa Tinggal Langsung Lihat Soal Yang Akan Dijawar Itu Buka Dan Ibu Cukup Menampilkan Di Layar Proyektor Jadi Boleh Pakai Di Laptop Atau Di Komputer Kemudian Kita Perlektikan Buka Siswa Sudah 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 Melihat Soal Yang Akan Mereka Jawab Dan Sudah Siap Menjawab Dengan Kertas Kartu QR Nah Seperti Itu Ya Bapak dan Ibu Jadi Setelah Muncul Soal Ini Pastikan Untuk Menampilkan Di Layar Proyektor Supaya Kita Sudah Perlu Menyebutkan Soal Soal Untuk Siswa Nah Itu Yang Terkadang Membuat Lama Proses Memainkan Kalau Tidak Ditampilkan Di Layar Kayak Misalnya Dia mungkin Misalkan Tidak ada Infocus Di Sekolah Jadi Mungkin Bapak dan Ibu Solusinya Disebutkan Soal Yang Dimainkan Dengan Siswa Jadi Disebutkan Dari Siswa Menjawab A B C Atau D Ini Tampilannya Iya Tampilannya Seperti ini Setelah Muncul Soal Di Laptop Kita Diproyeksikan Di Diproyeksikan Di Layar Siswa Sudah Bisa Memberikan Jawabannya Dengan Apa Mengajukan Kertas Itu Ya Kemudian Siswa Sudah Siap Pastikan Dulu Bapak dan Ibu Sebelum Diklik Pindai Jawaban Itu Pastikan Siswa Sudah Siap Untuk Menjawab Karena Kalau Kita Klik Dulu Pindai Jawaban Kemudian Siswa Belum Siap Untuk Menjawab Itu Sering Aplikasi Keluar Sendiri Jadi Ada Proses Terlalu Lama Disitu Jadi Pastikan Siswa Sudah Siap Menjawab Baru Bapak dan Ibu Pindai Jawaban Nah Ini Tampilannya Seperti Di Gambar Handphone Kesatu Nah Sini Ada Soal Yang Dimainkan Dengan Siswa Ini Soalnya Kemudian Siswa Sudah Siap Untuk Menjawab Baru Pindai Jawaban Diklik Dari Handphone Bapak dan Ibu Nah Maka Sampil Seperti Ini Saya Belum Memberikan Nama Untuk Siswa Jadi Dikertak Sumpul Bertuliskan Resensi Dari Satu Sampai Tiga Tiga Satu Tiga Satu Karena Dikertak Enam Ya Ada Delapan Belas Nah Disini kan Tanggapan Siswa Total Delapan Delapan Sedangkan Disini Ada Tentang Tanggapan Total Tanggapan Delapan Belas Sedangkan Siswa Di Kelasa Itu Ada Tiga Tiga Jadi Sebelum Bapak Dan Ibu Mengsus Menyerahkan Atau Serahkan Jawaban Siswa Pastikan Dulu Tanggapan Siswa Sudah 37 Orang Kalau Bisa Dikerasi 37 Orang Jadi Disini Ada Tulisan Tanggapan Siswa Berapa Orang Yang Sudah Masuk Kalau Dikerasinya 20 Berarti Tinggal Dua Orang Lagi Belum Kepindai Seperti Itu Jadi Kalau Sudah 37 Berarti Sudah Semuanya Tinggal Kita Serahkan Nah Disini Ketika Memproses Memindai Jawaban Siswa Pastikan Jangan Terlalu Lama Itu Ya Cukup Satu Menit Kita Pindai Jawaban Siswa Jadi Pastikan Dulu Siswa Sudah Siap Untuk Memberikan Jawabannya Baru Kita Mulai Mengklik Pindai Jawaban Oke Miss Nelly Bisa Lanjut Oke Nah Bapak dan Ibu Tampil Tampil Selanjutnya Secara Otomatis Jawaban Siswa Setelah Diklik Serahkan Tadi Ya Secara Otomatis Jawaban Siswa Akan Muncul Di Handphone Sekaligus Masuk Di Hasil Atau Laporan Di Di Kuisis Nah Kemudian Untuk menunjukkan Ke nomor berikutnya Bisa Klik Pertanyaan Berikutnya Di Handphone Atau Dapat Pula Mengakhiri Kuis Dan Klik Akhiri Kuis Di Handphone Nah Jadi Apa Alat Yang Pali Utama Yang Yang Bekerja Itu Adalah Handphone Ya Miss Nelly Untuk Yang Betul Yang Yang Terjadi Bapak Dan Ibu Kalau Tadi Sudah Diklik Serahkan Nah Maka Bapak Dan Ibu Diarahkan Apakah Akan Melanjutkan Kepertanyaan Berikutnya Atau Mengakhiri Kuis Yang Sedang Dimainkan Kalau Kita Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Nah Ini Maka Akan Muncul Jawaban Siswa Ya Boleh Di Handphone Ataupun Di Layar Laptop Kita Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Nah Ini Ketika Kita Melanjutkan Atau Apa Menganjukan Ke Nomor Berikutnya Nah Jika Sudah Pertanyaan Sudah Selesai Dan Untuk Mengakhiri Kuis Dengan Bapak Dan Ibu Bisa Mengklik Akhiri Sebelah Pajok Kiri Atas Nah Kalau Ini Kan Lanjutkan Pertanyaan Kepertanyaan Berikutnya Di bawah Nah Pocok Kirinya Itu Yang merah Itu Akhiri Klik Akhiri Maka Akan Muncul Yang Di gambar Handphone Kedua Ini Ada Akhiri Ya Tinggal Diklik Akhiri Ini Akhiri Kuis Maka Dikteri Boleh Lanjut Oke Oke Ini Ya Nah 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 Bapak Dan Ibu Di sini Ya Kita Kuisnya Sudah Berakhir Di nomor Terakhir Misalkan Berakhir Kuisnya Nah Bapak Dan Ibu Bisa Mengakses Hasil Atas Maksudwa Ini Bisa Langsung Dari Bisa Laporan Kuisnya Di Webnya Nah Tampilannya Seperti Tampilan Pertama Ini Adalah Tampilan Hasil Dari Asesmen Yang Sudah Dimainkan Dengan Siswa Yang Tersedia Ternyata Ternyata Kalau Di sini Bertulisan Presensi Ya Kalau Bapak Dan Ibu Sudah Memberikan Nama Di Kartu PR Untuk Siswa Maka Di sini Akan Muncul Nama Siswa Kemudian Soalnya Diklik Soalnya Apa Analisis Tingkat Kesukaran Soal Tersebut Dan Kopiknya Nah Di sini Ada Empat Yang bisa Ibu Bapak Lihat Pada Laporan Kuisis Pada menu Laporan Di Web Kuisis Nah Dari Laporan Ini Bapak dan Ibu Bisa Juga Juga Mendownload Dalam Bentuk Excel Seperti Ini Di Tampilan Gambar Yang Kedua Itu Adalah Hasil Dari Assessment Atau Laporan Yang Sudah Kita Download Di Excel Atau Bapak dan Ibu Nah Di sini Ada Fitur Untuk Print Bapak dan Ibu Bisa Disimpan Melalui PDF Walaupun Tidak Diprint Langsung Disimpan Dulu Dalam PDF Atau Bisa Dihunduh Melalui PDF Oke Ini Lanjut Oke Sudah Teringat Jadi Disitu Sudah Selesai Kita Melakukan Permainan Puisis Dengan Mode Terpas Itu adalah Tahapan Tahapannya Bagaimana Cara Kita Untuk Melakukan Atau Memainkan Puisis Dengan Mode Terpas Jadi Disini Ada Persiapan Menggunakan Puisis Prefer Mode Atau Mode Jadi Yang pertama Pastikan Bapak dan Ibu Mendownload Dan Mencetak Keycardnya Nah Seperti Ini Tampilannya Bapak dan Ibu Kemudian Mendownload Dan Meninstal Puisis Di HP Untuk Memindai Jawaban Siswa Nah Kemudian Pastikan Akun Puisis Di Laptop Dan HP Bapak dan Ibu Harus Sama Akunnya Kemudian Fitur Ini Dapat Digunakan Untuk Soal Pilihan Ganda Jadi Belum Bisa Untuk Ese Bapak dan Ibu Hanya Untuk Pilihan Ganda Dengan Opsi Jawaban Boleh 2 Boleh 3 Dan 4 Jadi Belum Bisa Kita Gunakan Untuk Opsi Jawaban 5 Untuk Menyelenggarakan Akismen Misalnya Penyelenggaranya Disini Misal kita Sebagai guru Tetap Menggunakan Dua perangkat Bapak dan Ibu Seperti Laptop dan Handphone Untuk Menindai Menyelenggarakan Caringan Dan Kuatanya Karena Kuisis Memang Memutuskan Kuata Internet Jadi Belum Bisa Dilakukan Secara Offline Untuk Handphone Dan Laptopnya Nah Itu Tahapan-tahapannya Mungkin Miss Nelly Untuk Selanjutnya Mungkin Disimulasinya Boleh Dilanjutkan Dengan Pak Arisa Oke Baik Sebelum Kepa Arisa Mungkin Ada pertanyaan Guru Boleh Mau Dilanjutkan Juga Terima kasih Bapak Itulah Langkah-langkah Bagaimana Kita Memainkan Kuisi Dengan Modus Terima kasih Ya Terima kasih Bu Mela Kayaknya Cukup menarik Ya Bapak dan Ibu Apalagi Kalau misalkan Di sekolahan Bapak dan Ibu Memiliki Suatu Jaringan Yang Tidak Kuat Tapi Kalau misalkan Guru Biasanya Kan punya Kuota Ya Bu Mela Punya Kuota Terus hanya Gurunya Saja Yang Bawa Handphone Yang Memiliki Suatu Laptop Jadi Dua Device Itu Bisa Dipergunakan Dalam Mode Kertas Seperti ini Jadi Anak-anak Tidak 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 Bawa Bisa Bisa Tidak 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 Untuk Lanjutnya Terima kasih Bu Mela Itu adalah Sumber yang pertama Tapi Tidak Mau kalah lagi Ini ada Sumber yang kedua Yaitu adalah Bapak Arizal Mohaimin Bapak Arizal Mohaimin Yunus MPD Dari Sekolah Islam Al-Azhar BSD Sudah hadirkah Bapak Arizal Mohon maaf Baru bisa gabungi Oke Bapak Arizal Saya persilahkan Bapak Arizal Baik Terima kasih Bu Nelly Bu Mela Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat siang ya Bapak Ibu Semua Yang sudah hadir Di acara Bapak Ibu Assalamualaikum 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 Baik Tadi Ibu Mela Sudah menyampaikan Materi tentang Bagaimana sih Kulisi Mode kertas ya Yang mode kertas Bisa kita gunakan Saya akan coba Untuk mensimulasikan Tadi videonya Sudah di putar Belum ya Belum Pak Ini tadi Ibu Mela Baru menjelaskan Bagaimana Sekarang Pak Arizal Bagaimana Pengalaman yang Pergunakan Oke Jadi Alhamdulillah Kami Sudah Mencoba Untuk Menggunakan Menggunakan Kuisis mode kertas Ini Dalam Pembelajaran Nanti kita coba Lihat nih Keseruannya Di Kelas seperti apa Ini saya coba Share dulu Saya share dulu Yang ada di Nanti Bapak Ibu bisa Sambil lihat Video yang Ini bisa kita Saksikan sama-sama ya Sudah bisa Bisa Dipray Jadi Saya Sudah menerapkan juga Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah menerapkan Di kelas masing-masing Dengan Seperti ini Jadi ada Oke Kayaknya sepertinya Belum bisa diputar ya Yang disini Oke Baik Nanti kita akan coba Untuk Ini aja Kita simulasikan saja bersama Baik Jadi Saya akan mencoba Membuat langkah-langkah Atau mencoba Satu Ya Kuis ya Simulasi kuis ya Baik langkah pertama Bapak Ibu Menariknya ini Bapak Ibu bisa juga mencoba Di akun yang Bapak Ibu miliki gitu ya Mode kertas ini bisa digunakan oleh Di akun yang Bapak Ibu punya gitu ya Oke Ini misalnya saya Tidak hanya akun super ya Pak Iya betul Hampir di semua Tidak harus akun super ya Pak Iya Nanti coba dicek Dicek saja akun Bapak Ibu ya Apakah bisa Menggunakan gitu Jadi misalnya nih Saya akan coba Menggunakan Di akun saya ya Nah Menariknya Bahwa soal yang Kita gunakan Kepada Siswa tadi Itu yang pertama syaratnya adalah Memang harus Soal pilihan ganda tadi ya Oke Soal pilihan ganda Lalu Soalnya itu bukan Tipe lesson gitu ya Tapi hanya Soal yang Kuis saja gitu Yang kuis Atau Pilihan ganda lah Bahasanya gitu Kalau misalnya di dalam Soal tersebut Paket soal tersebut Ada yang bukan Pilihan gandanya gitu ya Misalnya ada Pertanyaan Urayan gitu Nanti dia akan Otomatis Mencaring ya Mencaring gitu Mencaring Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa digunakan Baik saya akan coba Ambil Satu Ini kebanyakan Kayaknya soalnya Oke Baik saya Pilih saja Satu disini ya Jadi Ada satu Kuis yang sudah Dibuat gitu ya Bapak Ibu Kita Mendapatkan Satu tombol Tambahan Yaitu Paper mode Disini ya Ya mungkin Kalau bahasa Indonesianya Modu kertas Nah ini kan Menggunakan bahasa Inggris Jadi tulisannya Paper mode Nah disini ada 89 question Tapi mungkin nanti Tidak akan Digunakan semua Kita coba dulu Ya Bapak Ibu Langkahnya hanya Tinggal cukup Mengklik paper mode Disini Maka Disini ada Beberapa Free request Atau Bapak Ibu Harus menyelesaikan Atau Mempersiapkan sebelumnya Yang pertama adalah Print Q-cardnya Print Q-card Ya Nah kalau Disini Seperti ini ya Terlihat Bapak Ibu Nah saya sudah Mau nge-print Ini ya Q-cardnya Jadi Q-cardnya itu Seperti Kertas Dimana Saya pakai backgroundnya Jadi Kurang terlihat jelas ya Karena Oke Oke Karena backgroundnya Nah seperti ini Ini Q-cardnya Q-cardnya itu Berisi Apa ya Tiap code gitu ya Kode-kode yang seperti ini Nah Masing-masing kertas ini Menandakan satu siswa Dan satu kode ya Nah ini satu siswa Setiap kertas ini tadi Itu ada Empat opsi jawaban Ya Ada A B C Dan D Seperti ini Jadi kita hanya Cukup memutar saja Untuk Memastikan dia Jawabannya apa Kalau kita mau menjawab A Berarti pastikan yang diatasnya Itu huruf A Berarti nanti Posisinya seperti ini Ya Di sini Kecil memang hurufnya Tapi nanti Tutup bisa Terscan oleh Aplikasi Nanti kita akan coba Jadi yang pertama harus Di Bapak Ibu Punyai Atau lengkapi Adalah ini Jadi ini harus Dipunyai dulu Apa Diprint dulu Lalu apakah Setiap kali kita Mau melakukan Melakukan quiz Itu kita harus Sprint Cukup satu saja Ini saya gunakan Setiap kali kita Menggunakan Quisis popor paper mode Jadi tetap Menggunakan Yang sama Papernya yang sama Bisa di Berulang kali ya Dipakainya ya Pak Nah seperti itu Jadi yang pertama adalah Sprint Qcard Ya untuk student Ada beberapa tipe ya Ada Qcard yang Yang ini Itu yang warnanya Hitam putih ini Umum ya Itu ada sampai 60 ya 60 Lembar Berarti dari Siswa satu Sampai 60 Tapi biasanya Tergantung oleh Bapak Ibu Di kelas gunakannya ya Soalnya cuman gunakan Cuman 20 Ya berarti Kasih ke 20 orang P1 Sampai P20 Paper 1 Sampai paper 20 Nah Yang kedua Harus mendownload Aplikasi Ya mendownload Aplikasi Quisis di Handphone-nya masing-masing Nah seperti ini Oke jadi Harus mendownload Di Apa Di Handphone masing-masing ya Handphone Bapak Ibu Masing-masing Jadi saya sudah buka Di Layar Gimana Gimana Pak Bisa Baik Nah Saya lanjut dulu ya Nah disini dibawahnya akan ada tulisan Skip unsupport Nah disini ada 13 question Yang di Skip Kenapa Di Skip Kenapa di Skip Karena memang mungkin Soalnya bukan pilihan ganda Soalnya bukan Pilihan ganda Jadi dia tidak bisa Atau mungkin pilihan gandanya Opsinya itu Lebih dari Empat Karena yang kita gunakan Dalam Paper Tulisnya tadi itu Hanya empat Maka Yang bisa Itu hanya Empat opsi Ini maksimal empat opsi Kalau misalnya Opsinya ada lima Dia gak Gak bisa Digunakan Pertanyaan tersebut Tidak bisa digunakan Untuk Paper model Itu sistemnya ya Pak Yang mengunci Ya betul Sistemnya Makanya ini langsung Di skip kan Di sini ya Jadi hanya 13 soal ini Tidak bisa Kita gunakan Gitu ya Jadi ini memang Tidak bisa kita gunakan Sudah pasti Tidak akan berguna Karena Di dalam Kuisisnya itu Hanya Kita pakai empat Ini ya Di sini hanya Ada empat opsi A, B, C, dan D Oke Berikutnya Kita bisa Apa Apa Itu berarti Kita bisa Membuat Nama Kita bisa Buat Nama Di paper Yang tadi saya Print tadi Yang kita Buat tadi Di paper tadi Itu Hanya tertulis P1 Sampai P sekian Nah Tidak ada Namanya Maka Untuk bisa Kita gunakan Di kelas Yang memang Sudah ada Nama-namanya Kita bisa Membuat Group Atau Kelas Di sini Sehingga Kita bisa Menuliskan P1 Namanya Siapa P2 Namanya Siapa Misalnya P1 Itu Aan P2 Misalnya Budi P3 Misalnya Cindy Itu sesuai Dengan Nama siswa Bapak Ibu Supaya Pada saat Kita Men-scan Nanti Kita tahu Si Budi Tadi Sudah Banyak Siapa Si Budi Sudah Menjawab Si ini Sudah Menjawab Jadi Kelihatan Bahkan Ketawa Nanti Oh Ini Siapa Cindy Ini Belum Menjawab Karena Di situ Ada Cindy Lab Tinggal Cindy Yang Belum Scam Jadi Ini Fungsi Dari Kita Membuat List Lalu Berikutnya Kita Bisa Kebawah Lagi Untuk Mulai Start Ini Saya Coba Tidak Menggunakan Nama Nanti Akan Kita Coba Di sini Baik Seperti Ini Langkahnya Kalau Sudah Seperti Ini Maka Bapak Ibu Harus Membuka Aplikasi Membuka Aplikasi Di Handphone Baik Saya Buka Aplikasi Fisi Saya Di Handphone Dulu Tapi Di laptop Masih Nyalah Juga Ya Pak Betul Di laptop Tampilannya Seperti Ini Saya Akan Coba Jadi Bapak dan Ibu Juga Harus Mendownload Aplikasinya Terlebih Dahulu Ya Bapak dan Ibu Di Playstore Ada Quiz Kelihatan Bapak Ibu Nah Ini Layar HP Kita Buka Dulu Aplikasi Quiz Kita Buka Dulu Aplikasi Quiz Seperti Ini Maka Nanti Disini Akan Ada Tulisan Paper Mode Pastikan Akun Yang Ada Di Handphone Ini Sama Dengan Akun Yang Ada Di Laptop Tadi Kita Klik Start Saja Nanti Disini Akan Ada Pilihan Nah Tadi Ya Quiz Yang Sedang Running Quiz Yang Sedang Running Itu Adalah Pola Bilangan Dan Koordinat Seperti Nah Maka Pada Saat Kita Mulai Seperti Ini Soal Akan Tertampil Di Handphone Kita Dan Juga Tertampil Di Layar Quisis Seperti Ini Ini Contoh Tampilan Yang Ada Di Handphone Kalau Untuk Yang Tampilan Yang Ada Di Mana Di Quisis Sendiri Nah Seperti Ini Nah Ini Yang Ada Di Anak Anak Yang Kita Tampilkan Di Mungkin Infocus Atau Mungkin Di Laptop Saja Juga Bisa Jadi Ini Yang Dijawab Anak Pertanyaan Ini Yang Dijawab Anak Lalu Kalau Kita Sudah Siap Untuk Mengambil Jawaban Anak Itu Ya Maka Kan Siswa Nanti Menjawab Ya Ada Mungkin Jawabnya A Mungkin Jawabnya B C Dan D Dan Maka Kita Mulai Melakukan Scan Yang Ada Di Aplikasi Ini Jadi Di Aplikasi Handphone Ini Paling Bawah Ada Scan Responses Di Sini Kalau Diklik Maka Akan Tampil Kamera Kita Jadi Nanti Ini Saat Ditunjukkan Si Anak Tunjukkan Maka Dia Akan Keluar Nah Ini Tulisannya P4 Jawabannya B Nah Seperti Nah P4 Jawabannya B Lalu Di bawahnya Ada tulisan One Responsive Berarti Sudah Ada Satu Yang Respon Sudah Jawab Nah Ini P3 P3 Itu Jawabannya A Oh Saya Mau Ganti Jawabannya B Juga Nah B Dan Warna Yang Merah Itu Menandakan Bahwa Dia Masih Salah Jawabannya Kurang Tepat Atau Salah Bisa Coba Yang P2 Nah Seperti Ini P2 Menjawab D Maka Saat Di Scan Itu Jawabannya Benar Warnanya Jadi Warnanya Hijau Menandakan Bahwa Jawabannya Benar Dan Di Bawahnya Sini Bisa Terlihat Responses P4 P3 P2 Kalau Sudah Semua Merespon Kita Tinggal Klik Submit Maka Nanti Akan Terlihat Di 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 Layar Yang Terlihat Setelah Itu Di Layar Tadi Layarnya Itu Oke Saya Akan Tindah Ke Layar Yang Berikut Supaya Enak Bisa Share Semua Nah Di Layar Maka Akan Berubah Seperti Ini Tampilannya Player 2 3 Dan 4 Jadi P2 P3 P4 Yang Benar Itu P2 Dia Dapat Nilain 600 Seperti Itu Nah Satu Jawaban Jadi Kita Bisa Tahu Yang Jawab Dia Ada Berapa Orang Yang Jawab A Ada Berapa Orang Dan Terlihat 33% Yang Benar Dari Tiga Orang Hanya Satu Yang Benar Maka Akurasinya Ada 33% Satu Orang Benar Dua Orang Salah Seperti Ini Jadi Ini Menjelaskan Kesiswa Bahwa Apakah Saya Benar Apakah Saya Salah Itu Terlihat Di Sini Kelihatan Setiap Soal Akan Terlihat Maka Untuk Melanjutkannya Tidak ada Pilihan Di sini Tetapi Ada Pilihannya Di Handphone Jadi di handphonenya Tinggal kita Klik next Saya akan Kembali ke Bagian yang Handphone Nah Di sini ada next question Jadi di klik next question Maka Soalnya Tampil Soal berikutnya Soal berikutnya Sama Langkahnya kita scan lagi Kalau ini ada pertanyaannya Saya scan lagi Saya jawab Kita menunggu Anak-anak jawab Kalau ini D Misalnya yang P2 Tadi D Terus Yang satu Jawabnya C Benar B Benar ya Nah ini kan terlihat Yang Soal berikutnya Yang terlihat Adalah Kita sudah tahu Tadi Sudah ada Mana Tiga orang ya Nah tiga orang yang sudah Ikut di nomor satu Maka kita bisa lihat ini Oh ada P1 Ada P2 P3 P4 Ada dua yang belum Ter-scan gitu Misalnya gitu ya Karena tadi Sebelumnya Menjawabnya Kayak gitu Jadi P Nah ini P1 ini kan baru ya Peserta baru Jadi berbeda dengan yang tadi Kalau yang tadi nomor satu Cuma tiga Nah yang ini ada P1 yang baru Berarti yang belum jawab siapa P4 dan P P4 dan P3 Nah ini kita bisa Kelihatan Jadi nanti tinggal panggil Kalau menggunakan nama Nanti kita tinggal Di sini tulisannya nama ya Nama si anak yang belum menjawab Kita tinggal panggil aja Ayo Sindi Mana tadi Belum jawab ya Kita tinggal minta dia Untuk menunjukkan jawaban Dan kita scan Berikutnya Pangkanya kita submit Baru kita bisa Melanjutkan ke Soal berikutnya Oke Sampai kita bisa Menyelesaikan Ini ya Menyelesaikan Quiznya Jadi kita bisa juga Di tengah jalan nih ACMO N Berarti kita bisa Men-end quiz Quiznya ya Karena memang banyak tadi kan Sehingga dia udah langsung Menyelesaikan Menyelesaikan Dan bisa mendapatkan Reportnya langsung Seperti ini Nah nanti yang di Layar Yang ada di layar Seperti ini Yang di layar Juga bisa terlihat Yang di layar Juga bisa terlihat Seperti kita Memainkan quiz ya Player 1 Nomor 2 Benar Player 2 Nomor 1 Benar Player 3 dan 4 Nomor 1 Salah Tampilannya Pak Rizal Iya Pak Rizal Iya Iya Bu Pak Rizal Tadi tidak terlihat Nah Oke Presentasinya tadi Belum terlihat Belum ya Oke Iya Iya Jadi kalau untuk Yang di Ini Seperti ini ya Jadi kelihatan Bahwa Player 1 Benar Di nomor 2 Tapi dia tidak menjawab Di nomor 1 Nah ini terlihat Jadi kita bisa tahu Nanti Begitunya ya Oke Baik Nah ini Sedikit Simulasi dari saya ya Mungkin akan lebih banyak Nanti Ke pertanyaan Ada beberapa Yang mungkin sebelumnya Juga akan Menanyakan Apakah spesifikasinya Gitu ya Handphone yang Seperti apa Hampir semua Handphone bisa Menginstall Aplikasi Kuisis Gitu ya Tapi mungkin Tidak semuanya Juga bisa Melakukan Paper mode ini Nah Karena memang Mungkin ada Bug Dan Pembaharuan-pembaharuan Yang Di kuisisnya sendiri Masih Berkembang Gitu ya Oke Sementara itu dulu Bu Bu Nelly Mungkin lebih banyak Ya Pak Rizal Terima kasih Pak Rizal Atas Penjelasan Mengenai Tentang Kertasnya Kita buka Sesi Tanya-jawab Ini dari tadi Sudah ada Pak Adjijat Miko Yang sudah Angkat tangan Dari tadi Pak Adjijat Miko Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Perkenalkan Dari Pak Aji Di Situ Bondo Jawa Timur Siapa Yang ingin Saya tanyakan Ada beberapa Pertanyaan Yang pertama Terkait Dengan Soal Pilihan Ganda Kan memang Itukan Untuk Pilihan Ganda Ya Nah Bagaimana Jika Pilihan Ganda Itu Memuat Lebih Dari Satu Jawaban Yang Bisa Diaplikasikan Di Mode Kertas Ini Yang pertama Terus Yang kedua Mengenai Apa Barcode Kertas VR Ya VR Code Itu Itu Kalau Dilihat Konsepitas Satu Lembarnya Isu Satu Barcode Untuk Sisa Misalkan Kita mau Memodif Biarkan Mungkin Mungkin Tidak Terlalu Banyak Kertas Itu Kita Perkecil Lagi Barcode Di Edit Boleh Enggak Seperti Itu Yang Kita Hancurkan Apakah Tetap Bisa Digunakan Barcode Kertas Itu Misalkan Ukurannya Katakanlah Misalkan 15 x 15 Kita Kecilkan Jadi 8 Atau 10 Mungkin Panjang Lebarnya Itu Kira-kira Bisa Atau Tidak Digunakan Mungkin Itu Sementara Dulu Pertanyaannya Kurang Lebihnya Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Pak Aji Terima kasih Atau Pertanyaannya Mungkin Di antara Bu Melah Atau Pak Anjjal Ini Saya akan Membacakan Ulang Pertanyaan Yang pertama Mengenai Tentang Kan soalnya Soal PG Kemudian Jawabannya Maksudnya Bisa Lebih dari Satu Jawabannya Misalkan Ibu Sedang Makan A Misalkan Ikan B Misalkan Sayur Nah Kedua Dari Jawaban Tersebut Benar Kira-kira Bisa enggak Dalam mode Kertas Maksudnya Silahkan Bu Melah Atau Pak Anjjal Yang akan Menjawab Siapa PG Kompleks Ya Bu Melah Jadi jawaban Lebih dari Satu Kalau Unsus jawaban Lebih dari Satu Saya pernah Buat Tapi Sepisari Jadi dari Sepis itu Ketika kita Digeser Untuk Support Soalnya Yang tidak Support Digunakan Dalam Mode Kertas Atau Mode Ini Di Otomatis Tidak ada Hilang Jadi Kalau kita Buat 10 Soal Kemudian Ada Soal Yang Mode Kertas Itu Hilang Tapi Kalau Untuk Soal Surpay Yang Misalnya Jawabannya Bisa Muncul Seperti itu Mungkin Pak Arya Jadi Tidak Bisa Kalau Misalnya Jawabannya Iya Sedangkan Yang Dikertaskan Itu Option ABCD Jadi Memang Untuk Yang Pekomodo Ini Karena Hanya Ada Empat Sini Maka Sini Hanya Ada Empat Yang Kedua Bapak Bisa Menggunakan Soal Dengan Satu Kunci Jawaban Atau Tidak Ada Kunci Jawaban Jadi Kalau Yang Mode Supaya Tadi Tidak Ada Kunci Jawaban Tetap Harus Empat Misalnya Apa Yang Lebih Kamu Gemari Makan Minum Gitu Tapi Harus Ada Maksimal Empat Opsi Itu Masih Bisa Cuman Dia Tidak Tidak Akan Lihat Benar Lahnya Apakah Tidak Ada Kunci Jawaban Kalau Kunci Jawaban Dia Akan Terlihat Warnanya Hijau Tapi Kalau Tidak Jawabannya Salah Atau Tidak Jawabannya Dia Jadi Merah Ada Tiga Warna Itu Di Di Akhir Abu Tidak Jawabannya Tidak Jawabannya Kira Bisa Enggak Kalau Saya Kemarin Menggunakan Jadi Kalau Ini Kertasnya Ampat Ampat Saya Mau Lagi Jadi PDF Di Print Satu Alaman Dua Sebenarnya Bisa Tapi Nanti Sulit Pada Waktu Scan Pada Waktu Kita Menscan Karena Dia Apa Segini Lalu Karena Dikecilin lagi Jadi pada saat Scan itu Seharus maju Mendekat Kepada Anaknya Kalau Ukuran Segini Sudah Mudah Untuk Bisa Karena Yang terlihat Antara Hitam Dan Putihnya Itu Proporsional Sehingga Dia bisa Scan Langsung Kalau Dikecilin Lagi Nanti Kita Yang Susah Kan Harus Maju Jadi Daripada Saya Susah Dimen Sali Itu Biasanya Maju Kalau Biasanya Saya Cukup Di Meja Guru Anak Anak Tetap Di Meja Masing Saya Tinggal Memutar Gini Itu Bisa Tertangkap Jadi Satu Kertas Itu Bisa Tertangkap Tapi Karena Dibuat Agak Kecil Satu Kertas Ini Dua Jadinya Ya Susah Saya Harus Maju Itu Mungkin Pengalaman Saya Mungkin Bu Mela Juga Berdajuk Oke Kalau Yang Sudah Kita Cukup Di Depan Saja Di Meja Kita Menjanya Tanpa Mendekat Ke Siswa Itu Jadi Tidak Perlu Fitang Maju Mendekati Siswa Cukup Di Meja Kita Di Depan Sudah Teng Dari Ya Pak Betul Diberikan Dari Kuis Langsung Jadi Kita Download CDF-nya Kemudian Kita Print Langsung Sudah Support Ketika Kita Pindahi Langsung Dari Meja Guru Yang Di Depan Jadi Kita Mendekati Siswa Atau Siswa Tidak Perlu Mendekati Kita Jadi Intinya Bisa Tapi Agak Sulit Maksudnya Pak Haji Jadi Begitu Maksudnya Bisa Tetapi Nanti Ketika Dipindah Agak Agak Sulit Lagi Jadi Satu Ukuran Kertas Itu Sekalian Selama Selama Ukuran Lagi Jadi Satu Ukuran Nyung Yang Penting Tidak Merubah Tidak Rusak Cura Coret Nah Itu Masih Bisa Terpindahi Oleh Handphone Kemarin Ada malah Anak Anak Itu Sengaja Ini Yang Harusnya Putih Ini Ditampan Ditampan Coretan Berkali-kali Saya Pencil Kan Tidak Terlalu Hitam Jadi Pada saat Mau memindah Itu Kenapa Pas Saya Perhatikan Ternyata Sudah Dia Kasih Pensil Tidak Posisinya Juga Berbeda Jadi Aplikasi Itu Membaca Letak Ini Jangan Sampai Diganti Nah Selama Dia Bentuknya Kotak Persegi Maka Itu Bisa Mau Diperbesar Boleh Justru Menguntukkan Kita Jadi Gampang Untuk Men-scan Namun Tadi Jangan Sampai Sisma Menambahkan Hitam Di Belaya Atau Lebih aman Di Laminasi Lebih Aman Lebih Awet Ya Baik Seperti itu Mungkin Boleh Menambahkan Sedikit Pak Rizal Yang Masalah Tadi Yang Soal Sudah Disesuaikan Ya Pak Haji Bentuknya Sudah Disesuaikan Masalah Yang Soal Tadi Berarti Apa Bisa Apa Soal PG Itu Kalau Dikombinasi Dengan Soal Survei Apa Bisa Seperti itu Bisa Di Paper Mood Tadi Sudah Dijawab Ya Bum Mela Survey Saya Pernah Membuat Survey Muncul Biasa Di Layar Laptop Di Fokus Muncul Pertanyaannya Namun Dalam Hasil Hasil Akhir Itu Dianggap Tidak Ada Jawaban Seperti Itu Jadi Jawaban Ya betul Jadi jawaban Salah Dan benarnya Tetap Ada di Akhir Jadi untuk Pilihan Ganda Itu Masih Bisa Apa Dengan Sistemnya Masih Bisa Ditampilkan Untuk Survey Nah itu Tapi Di Hasil Akhir Itu Dianggap Tidak Ada Jawaban Jawaban Intinya Berarti Digabung Itu Bisa Jalan Gitu Ya Hanya Untuk ESE Itu Belum Bisa Jadi Di Kalau Misalnya ESE Itu Dibuat Jawaban Yang Mengandung Kira-kira Bisa Nggak Ya Intinya Bikin Soalnya Soal PG Soalnya Soal PG Memang Sudah Disediakannya Pilihannya ABCD Kalau Yang Ada Nilainya Yang Jawabannya Sudah Kita Tentukan A B A C A B Jadi Kalau Jawabannya Ada Tiga Bisa Saja Muncul Tapi Di Akhir Itu Dianggap Tidak Ada Jawaban Tidak Mendapatkan Nilai Tidak Ada Nilai Soal Tersebut Ya Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari Ibu Bayu Handayani Ya Ibu Bayu Dipersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Bu Bayu Handayani Dari SDN Larangga Kota Tangerang Begini Saya sudah Alhamdulillah Sudah Menggunakan Paper Mode Di Kelas Dan Hasilnya Kalau Buat Saya Amazing Banget Sebagai Guru Kita Terbantu Sekali Kerja Mempermudah Kita Ulangan Tapi Enggak Susah Susah Harus Koreksi Jadi Kerja Kita Sebagai Guru Yang Banyak Itu Bisa Sangat Terbantu Dengan Permut Ini Cuma Sedikit Memang Ada Kendala Kendala Saya Yang pertama Menggunakan Handphone Dengan Merak Oppo Itu Enggak Bisa Meraknya Oppo Itu Masih Belum Bisa Saya Sudah Tanya Kesana Sini Ketika Waktu Saya Pelatihan Di Awal Memang Enggak Ada Solusi Solusinya Ganti Merk Lain Akhirnya Saya Cari Merk Lain Pinjem Punya Teman Sana Sini Kita Instal Lagi Dengan Akun Yang Sama Dengan Milik Saya Alhamdulillah Bisa Jadi Akhirnya Saya Kerjasama Dengan Partner Saya Saya Di sana Itu Ada Saya Ngajar Kelas 5 Kebetulan Itu Kelas 5 ABC Jadi Kalau Ulangan Habis Dari Kelas 5 A Langsung Kelima B Langsung Kelima C Pakai Handphone Teman Nah Ada Kendala Yang Lagi-lagi Terulang Ketika Di Nomor 9 Itu Selalu Soalnya Berhenti Tidak Mau Muncul Di Layar Proyektornya Dan Tidak Bisa Itu Berulang Terus Menerus Jadi Akhirnya Kita Kalau Kita Dikasih Soal 10 Siapkan Soal 10 Pada Akhirnya Di Soal Ulangan Pertama Itu Cuma 9 Soal Itu Yang Miss Cuma 1 Soal Di Pindah Ke Kelas Lain Itu Sama Begitu Nah Akhirnya Di Ulangan Kedua Saya Siapkan Lebih Dari 10 Jadi Kalau Kita Mau Bikin Soal 10 Kasih Ke Anak 10 Kita Kasih Sadangan Bikin Soal 11 Atau 12 Menghilangkan Miss Itu Supaya Nanti Nilainya Skornya Maksimal 10 Atau 100 Gitu Ya Itu Kira-kira Kenapa Setiap Itu Selalu Miss Di Satu Soal Mohon Solusi Atau Ada Kendala Apa Padahal Sinyal Bagus Kemudian Kita Yang Saya Heran Itu Ini Berulang Kira-kira Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Bumela Atau Pak Rijal Terlebih dahulu Yang mana Yang mau menjawab Mengenai tentang Kendala Tersebut Kendala Dari Handphone Mungkin Silahkan Pak Rijal Ya Kebetulan Kebetulan Di Saya Belum Pernah Menemukan Kendala Itu Karena Mungkin Bisa Jadi Apakah Akun Yang Ibu Pakai Itu Akun Sudah super Atau belum Satu Yang bisa Jadi Akun Biasa Nah Bisa Jadi Karena Mungkin Akun Biasa Satu Yang Kedua Karena Kebetulan Saya juga Akun Sudah super Jadinya Mungkin Tidak Ada Kendala Di Sana Waktu Itu Sudah Sudah Pernah Juga Ada Yang Terkendala Menggunakan HP Oppo Tadi Setelah Di Update Bisa Lanjut Namun Memang Itu Kondisinya Akun Tersebut Sudah Super Kedua Kan Ada Akun Distrik Disitu Sudah Menggunakan Akun Distrik Bisa Jadi Kendala Tersebut Karena Akun Memang Apa Basic Seperti Itu Bisa Namun Saya Belum Menemukan Terkonfirmasi Oh Ini Karena Akun Saya Juga Belum Bisa Menjawab Apakah Itu Karena Akun Jugaan Saya Seperti Itu Karena Boleh Jadi Ada Soal Kalau Soal Yang Kita Buat Sendiri Mungkin Kita Bisa Mengatur Sehingga Pada Saat Nomor Sembilan Itu Mungkin Tidak Berkendala Nah Kebetulan Yang Saya Belum Pernah Menemukan Hanya Memang Menemukannya Aplikasinya Yang Ngeheng Pada Saat Sembilan Tapi Di Nomor Tentu Heng Berhenti Akhirnya Lalu Buka Lagi Saya Menyarakan Untuk Update Aplikasi Karena Pada Waktu Itu Memang Ada Pembaharuan Di Aplikasi Setelah Update Masalah Mungkin Bu Mela Punya Pengalaman Yang Berbeda Oke Baik Terima Kasih Sebenarnya Seharusnya Untuk Mode Kertas Ini Tidak Diharuskan Sebagai Pengguna Akun Supan Jadi Bapak Dan Ibu Karena Memang Kita Di Awal Itu Melatih Yang Dari Pengguna Baru Intinya Bapak Dan Ibu Jika Pengguna Baru Maka Bapak Dan Ibu Akan Apa Sebagai Pengguna Basic Di Bukan Akun Super Tapi Akun Basic Untuk Akun Basic Sendiri Sebenarnya Seharusnya Sudah Bisa Menggunakan Kuisis Dengan Mode Kertas Ini Tapi Untuk Kendala Kendala Yang Mungkin Ibu Alami Seperti Yang Sudah Ibu Alami Dipastikan Dulu Ibu Sudah Update Versi Terbaru Dari Kuisis Dalam Satu Bulan Ini Saja Pak Rizal Sudah Ada Tiga Kali Update Bisa 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 Dicek Dicek Kembali Dari Play Store Apakah Bisa Support Dengan Handphone Yang Ibu Gunakan Namun Sementara Ini Handphone Saya Langsung Support Untuk Menggunakan Kuisis Dengan Model Kertas Ini Kemudian Untuk Kendala Yang Ibu Alami Dalam Soal Apakah Soal Soal Nomor 9 Untuk Semua Kelas Atau Mungkin Soal Lain Tapi Ibu Mengalami Kendala Dari Aplikasi Atau Hang Di Handphone Atau Memang Soalnya Tidak Keluar Seperti Itu Kalau Untuk Soal Yang Soal Yang Sama Itu Biasanya Sistem Tidak Membaca Soal Tersebut Jadi Dari Ibu Bagaimana Ibu Di pertama Itu Saya Di nomor 9 Semua Ketika Soal Ulangan Yang Pertama Ketika Soal Ulangan Yang Kedua Itu Di nomor 7 Tapi Beda Soal Jadi Kenapa Dan Saya Coba Di Tiga Kelas Kelas Pertama Berhenti Di nomor 9 Yang Pertama Ketika Saya Pindah Kelas Baru Itu Berhenti Lagi Pindah Sampai Tiga Kali Istilahnya Itu Terus Berhenti Di nomor 9 Jika Mengalami Kendala Seperti Itu Biasanya Ibu Otomatis Keluar Dari Aplikasi Handphone Ibu Harus Kembali Masuk Itu Biasanya Kendalanya Ketika Ibu Mengklik Pindah Jawaban Sebelum Siswa Siap Untuk Memberikan Jawabannya Jadi Ibu Pastikan Dulu Apakah Siswa Sudah Siap Memberikan Jawabannya Baru Ibu Di handphone Diklik Pindah Jadi Ketika Proses Memindai Jawaban Siswa Itu Ada Batas Waktu Yang Sedikit Jadi Apa Intinya Jangan Terlalu Lama Mengklik Pindah Sampai Kita Memindai Jawaban Siswa Cukup Satu Menit Itu Ketika Dari Klik Pindah Sampai Selesai Kalau Ibu Terlalu Lama Memindai Jawaban Siswa Maka Itu Akan Nilheng Kemudian Keluar Dari Aplikasi Kemudian Ibu Bisa Masuk Kembali Tidak Apa-apa Kembali Ke Aplikasi Dari Handphone Dan Akan Dilanjutkan Ke Soal Berikutnya Biasanya Ibu Keluar Dulu Dari Aplikasi Di Handphone Kemudian Masuk Lagi Dan Itu Memang Akan Melanjutkan Di Soal Berikutnya Kita keluar Dari Aplikasi Itu Apakah Soal Berikut Atau Soal Nomor Satu Lagi Soal Berikutnya Soal Berikutnya Kita Masuk Lagi Dari Aplikasinya Kemudian Akan Menimbul Soal Terakhir Kita Terakhir Baik Insyaallah Nanti Saya Coba Lagi Di Ulangan Berikut Terima Kasih Untuk Pencerahan Ibu Coba Ibu Coba Terus Bu Biar Tahu Jawabannya Apa Ya Bu Bayu Itu Udah Pandemi Awal Kenal Kuisis Itu Dari Pandemi Awal Jadi Pakainya Memang Di Laptop Terus Alhamdulillah Saya Rajin Bikin Soal Di Kuisis Memudahkan Guru Dalam Melakukan Perjaan Terus 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 Update Mela Akan Sel Update Disesuaikan Dengan Temannya Saat Ini Bu Bayu Ya Ya Oke Kalau Ibu Menggunakan Akun Super Bu Bu Belum Tuh Belum Bisa Berikan Kode Kode Ibu Ke Guru Lain Pengguna Baru Tapi Yang Belum Memiliki Akun Tapi Yang Belum Memiliki Akun Atau Belum Daftar Nanti Ibu Dari Satu Orang Itu Lumayan Satu Bulan Kalau Mau Di Upgrade Sendiri Sudah Ya Bu Mayu Sudah 300 Limu Untuk Satu Tahun Jadi Bisa Di Upgrade Sendiri Kita Nggak Bisa Membaca Kita Lanjut Ya Bu Mela Terima kasih Bu Mela Ini Ada Bu Asnah Yang Sudah Angkat Tangan Juga Bu Wasnah Persilahkan Bu Wasnah Masih ada Sisi tanya-jawabnya Bu Wasnah Iya Bu Halo Bu Wasnah Ya Sesara Sudah Terdengar Bu Bu Wasnah Terdengar Silahkan Kelihatan Angkat tangan Ibu Kayaknya Benar-benar Halo Terdengar Wasnah Angga Silahkan Bu Wasnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bu Wasnah Bu Wasnah Iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bu Ya Bu Wasnah Dari mana Kamu Wasnah Nama saya Wasnah SPDI Bu Wasnah Saya dari Sekolah SMP Halo Kan apa Bu Sudah 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 Ya Bu Wasnah Saya dari SMP Sambaga Selesi Tenggara Olaka Wah Sulawesi Tenggara Selamat Ibu Ya Bu Silahkan Di Kuisis Ini Bu Saya Sudah Gunakan Di sekolah Baru Tahun Ini Saya Sudah Melaksanakan Ulangan Harian Satu Saya Sudah Input Juga Grupnya Di Kelas Tujuh Karena Ada Tiga Kelas Terus Bu Yang Masa Sanyakan Ketika Saya Ulangan Harian Dua Apakah Saya Input Lagi Nama Siswa Tersebut Ulangan Harian Dua Itu Soalnya Ada Lagi Bu Itu Ibu Sudah Masih ada Bu Dua Masih ada Terus Menambah Ya Terus Saya Bu Mengajar Juga Di Madrasa Alia Tadi Bu Mengatakan Bahwa Untuk Pilihan Opsinya Tingkat SMA Itu Sampai E Apakah Bisa Digunakan Juga Kuisis Walaupun Opsinya Sampai D D Cuma Itu Bu Dua Ya Bu Bela Bangka Pertanyaan Pertama Apa Bu Nelly Ya Silahkan Bu Bela Menjawabnya Pertanyaan Pertama Apakah Lombong Harian Kedua Kita Menginput Namanya Lagi Menginput Namanya Kembali Ulang Atau Tidak Bela Maksudnya Jadi Kalau Kita Sudah Membuat Grup Di Kuisis Ketika Ibu Akan Melaksanakan Ulangan Kedua Di Kelas Tersebut Ibu Tidak Perlu Menginput Nama Siswa Lagi Karena Ketika Ibu Akan Share Soal Yang Sudah Dibuat Nanti Akan Muncul Akan Dikirim Ke Kelas Mana Grup Mana Kalau Biasanya Ibu Sudah Mengintegrasikan Dengan Classroom Maka Ibu Akan Diarahkan Apakah Ibu Akan Lanjutkan Ke Classroom Kelas Mana Atau Ke Grup Yang Sudah Ibu Buat Dari Mode Kertas Ini Jadi Tanpa Perlu Ibu Input Lagi Jadi Cukup Satu Kali Input Disimpan Inamai Kelas Mana Kelas Berapa Nah Itu Jadi Tidak Perlu Menginput Nama Siswa Lagi Untuk Ulangan Keduanya Nah Untuk Pertanyaan Di awal Harus Input Dulu Ya Jadi Di awal Buat Grup Baru Belum Ibu Membuat Kelas Bisa Membuat Grup Baru Dari Mode Kertas Ini Tadi Untuk SMP Memang Soalnya Tidak Biasanya 4 Opsi Jawaban Itu Biasa Dibuangkan Denjang SMP Bapak Dan Ibu Jadi Biasanya Untuk 4 Opsi Jawaban Kita Gunakan Denjang SMP Kalau Misalkan Denjang SMA Menggunakan 5 Opsi Jawaban Maka Ibu Tidak Belum Bisa Menggunakan Kertas QR Tersebut Jadi Tidak Terbesar Soal Yang Ibu Buat Dengan 5 Opsi Jawaban Bisa Saja Digunakan Iya Di SMA Tapi Tetap Opsi Jawabannya 4 Opsi Jawaban Karena Kertasnya Masih Persegi 4 Mudah-mudahan Kedepannya Sudah Bisa Menjadi Persegi 5 Dibuatnya 4 Sementara Ini Untuk Kertasnya Masih Dibuat Dalam Bentuk Persegi 5 Mudah-mudahan Kedepannya Persegi 5 Iya Bum Buat Opsi Jawaban 5 Opsi Jawaban Atau 6 Opsi Jawaban Nah Itu Masih Jawaban Sementara Bu Mungkin Mungkin Membuat Opsi Jawabannya Iya Nanti Persegi 5 Iya Iya Itu Saja Mungkin Ibu Iya Bu Wasnah Bagaimana Sudah Puaskah Dengan Pertanyaan Sudah Terus Dicoba Ya Bu Ya Jadi Kalau Ibu Sudah Punya Ada 5 Misalkan Ibu Ticket SMA Kalau Ticket SMA Memiliki Optionnya 5 Berarti 1 Dihilangkan Tapi Yang Dihilangkan Jangan Jawabannya Ya Karena Yang Tersedia Itu Di Paper Itu Hanya Tersedianya 4 Saja Optionnya Itu Saja Ya Ada Lagi Kak Purina Erlita Purina Sudah Angkatan Dari Tadi Pembel Silahkan Purina Silahkan Saya Saya Tadi Awal Suaranya Kurang Terbenar Sama Saya Lepas Dulu Apa Namanya Hadset Barunya Jadi Saya Tadi Ikut Di Awal Terus Ikut Lagi Di Akhir Tengah Wifi Di Sekolah Mati Tadi Apakah Mati Lampu Ya Jadi Agak Ngeblank Bukan Bukan Nanti Nggak Mungkin Dijelahkan Lagi Purina Ada Link Youtubenya Kan Nanti Saya Belajar Ada Tenang Kami Menyediakan Sekarang Rekamannya Ada Baru Dapet Ini Beritanya Nggak Bisa Untuk SMA Tidak Belajar Bukan SMA Nggak Boleh Bukan Nggak Bisa 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 Hanya Hanya Menggunakan Oksi Jawaban Nggak Dilarang Bu Rina Nggak Dilarang Oksi Jawabannya Ada Empat Di Edit Dulu Bu Kalau Lima Jadi Empat Dulu Oksi Jawaban Ada Jawaban Oke Siap Dah Saya Hampir Tiap Hari Pake Quiz Cuman Yang Saya Ini Agak Kaget Ini Tiba-tiba Akun Saya Itu Jadi Akun Super Lima Bulan Itu Dari Mana Alhamdulillah Waduh Dari Kode Referral Sepertinya Bu Dari Kode Referral Dari Teman Kalau Dari Teman Satu 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 Orang Ada Yang Saya Ajak Tuh Saya Kalian Ajarin Begitu Bu Tapi Dapetnya Harusnya Ini Kalau Di Itu Menyambahkan Bukan Banyak Ya Bu Melah Silahkan Memberikan Kode Ibu Ke Satu Orang Guru Guru Tersebut Yang Sudah Ibu Kasih Lihat Masih Lagi Ke Yang Lain Maka Ibu Pun Akan Ikut Bertambah Seperti Itu Walaupun Kita Memberi Ke Satu Orang Tapi Orang Yang Sudah Kita Beri Kode Itu Memberi Lagi Ke Orang Lain Maka Kirakan Iqit Bertambah Oh Gitu Ya Makanya Selama Saya Menggunakan Wizis Saya Belum Pernah Membeli Bu Itu Ada Ini Itu Itu Burina Enggak Enggak Siapa Siapa Kita Memang Harus Berbagi Bu Berbagi Jadi Kan Ada Yang Muncul Jadi Ceritanya Mungkin Berbagi Aja Ya Sepertinya Hadiah Sepertinya Hadiah Kan Disitu Ada Quiz Dari Quiz Kan Ya Peran Coba Ada Game Changer Game Game Changer Mendapatkan Betul Burina Aku iseng Iseng Aja Klik 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 Tuh Jawabannya Dapat Berhadian 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 Buat yang lain Juga Terima Berhadian Suatu Bu Rina Ini Bonus Bu Bu Rina Ya Iya Keren Keren Kita Berbagi Ini Bagaimana Sudah Bu Rina Cukup Ya Karena Menghentikan Waktu Terima kasih Bu Rina Kayaknya Enak 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 Beneran Pak Rija Bu Mela Semakin Pada Penasaran Kalau Pada Penasaran Lagi Kita Memang Sudah Menyediakan Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Mengikuti Lebih Jauh Atau Ingin Mengikuti Suatu Pelatihannya Atau Yang Ingin Mau Menjadi Quiz Yang Super Trainer Yang TOT Ya TOT Apa Pelatihan Secara Ingin Memiliki Akun Yang Bagus Maksudnya Silahkan Bapak Dan Ibu Mengikuti Di Google Classroom Yang Sudah Kami Disediakan Dicek Bapak Dan Ibu Jadi Bapak Dan Ibu Jika Ingin Mendapatkan Akun Super Kemudian Menjadi School Trainer Silahkan Bapak Dan Ibu Bisa Melanjutkan Dari Webinar Ini Menjadi Pelatihannya Dengan Miss Nelly Disitu Mungkin Sarat Dan Ketentuannya Silahkan Diikuti Di Pelatihannya Tinggal Masuk Bapak Dan Ibu Di Classroom Yang Sudah Disediakan Sebenarnya Kita Yang Di sini Di GCE Banten Ada Yang 2023 Itu Banyak Tidak Hanya Bumela Pak Arja Sebetulnya Ada Pak Cornel Nelly Pak Cornel Pak Kondi Banyak Nanti Kita Sama Di Classroom Bapak Dan Ibu Bisa Dilanjutkan Dengan Super Trainer Yang Lainnya Di Pelatihan Jadi Bapak Dan Ibu Akan Mendapatkan Bonus Disitu Akun Super Sertifikat Dari Guisi Silahkan Mungkin Lanjutkan Dari webinar Ini Ke Pelatihan Ya Betul Sudah Kita lanjut Roti Panggang Diisi Strawberry Bersama Kue Kukis Semangat Ikuti Game Kuis Sore Bapak Dan Ibu Ya Karena Ini Yang Ditunggu Tunggu Tadi Mana Katanya Ada Dor Price Pak Tadi Degang Semua Tunggu Hadiah Mau Mau Apa Hadiah Apa Hadiah Tanya Nah Tapi Hadiahnya Bapak Dan Ibu Mengikuti Game Terlebih dahulu Ya Nanti Di Gim Oleh Pak Ardida Bapak Dan Ibu Silahkan Semuanya Bisa Mengikuti Game Ini Silahkan Semua Yang Hadir Disini Bisa Mengikuti Game Nya 163 1996 Kami Sudah Share Ya Ini Sudah Ada Di Kolom Set Silahkan Bapak Ibu Gabung Ya Di Kode 163 1996 Nanti Yang Teratas Ya Berapa Teratas Bu Nelly Akan Mendapatkan Kaos Kuisis Ya Dari Yang Yang Kedua Yang Keduanya Akan Mendapatkan Apa Totebek Ya Totebek Dari Merchandise Kuisis Kuis 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 Yang Teratas Teratas Ada Tiga Dapat Tiga Kan Enggak Loh Bu Rina Kita Lihat Dari Waktu Disitu Ada Perbedaan Nantinya Akurasinya Kita Tunggu Satu Menit Dengan Kuisis Ayo Siapa Yang Ikut Ayo Cepat Siapa Yang Mau Dapatkan Satu Menit Ayo 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 Inilah Don Pricenya Baju Baju Isi Nomor Telepon Jangan Tulisannya Nampak Dulu Nomor Telepon Nanti Langsung Nomor Telepon Biar Menang Langsung Gitelepon Gitu Ayo 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 Tiga Dua Satu Mulai Sabar Ya Tidak Banyak Murin Mas Tidak Langsung 19 Ini Ayo Dari Tujuh Tiga Orang Nih Iya Kalau Udah Kalau Udah Ya Tiga Puluh Nah Kita Jalan Bapak Ibu Bisa Menambah Reaction Sambil Sambil Nunggu Bisa Ngasih Reaction Ada yang Pake Semangat Ada yang Kasih Lope Lope Ayo Semangat Semuanya Berarti Ada Interaktif Ya Kuizis itu Interaktif Jadi ada Interaktif Antara kita Guru Juga dengan Siswanya Penyelenggara Dengan Peserta Ya Kayaknya Berhenti Di 21 Ya Udah deh Kita start aja Ya Kita mulai Ya Ayo Kita mulai Ya Nanti Ayo Siap Siap Oke Silahkan Mulai Sementara Ada di Ibu Siti Laila Wah Kebalap Siti Ibu Siti Juga nih Di Siti Nafsia Waduh Ibu Siti Nafsia Pak Rohadi Wah Pak Rohadi Tadi nanya Saya belum jawab Ayo Pak Rohadi Semangat Tanya apa Ya Pak Ayo Parut Kelapa Ya Ini lagi Parut Kelapa Dipuat Santan Direbus Biar Matang Bermain Game Sahabat Banten Moga Hadiah Dapat Dipinang Ayo Ibu Siti Nafsia Nanti Nanti Bisa Berubah Kalau Salah Ayo Semangat Ini Teman-teman Saya Semua Ini Ibu Santi Ibu Nafsia Juga Teman Saya Juga Ini Tapi Saya Nggak Ngebocorin Loh Nggak Nggak Ada Orang Hadianya Diambil Sendiri Nanti Ada Bu Asi Masih Bu Seri Santai Balap-balap Siti Nafsia Semangat Semangat Kaosnya cuma satu ya Bapak Ibu Ya Kaosnya cuma satu loh Yang diambil juara satu Tapi yang kedua Ini Ya Ini Bumela Itu katanya apa Daftar hadir Oh Iya Bentar ya Saya Saya hubungi Itu dulu Bu Ati Bu Ati Bu Ati Bu Ati Bu Ati Bu Ati lagi ini Bu Ati lagi kuis Untuk presensi Presensi tadi Barusan Kapten Telepon Nanti Disampaikan Di Uang Sahabat Banten Betul 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 Oh Iya Dia lagi serius Pake Dapat Kaos Lagi Serius Lagi Dapat Kaos Udah 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 Coba Masih Adakah Yang Membalap Bu Sri Santi Coba Ini Yang Keduanya Masih Balap Bu Rika Enggak Ya Langit Langit Presensi Begitu Ya Sudah Ya Bu Ya Bu Rina Nih Bu Rina Masih Berkesempatan Bu Rina Bu Rina Bu Rina Nanti ya aksensinya kita tulis di mana? Di WA ya Berarti di WA Oke, kayaknya sudah dapat ini Ada ya, pengulangnya ya Pak Ariza Baik, saya M dulu ya Oke, terima kasih Bapak Ibu Oke, yang belum Belum ikuti sahabat Mengikutinya bagaimana? Yang ada Oke, selamat buat Yang pertama Ada Bu Sri Nah tadi, kok udah hilang Bu Sri Santi Sama ada Bu Rika ya Bu Vika Bu Vika dan Bu Siti Nafsia Oke, baik Terima kasih Sama-sama ranking 2 loh Itu masalah urutan namanya Yang terakhir Yang kedua Ranking 2 Sangat dapat Burina Burina Ya ampun Burina Tenang Burina Sayangku Bundaku Nanti langsung minta Ayo Bu Mela Oke, jawab Ya, bagi yang pemenang Ya, bagi yang pemenang Nanti mohon nanti Japri ya Tapi kayaknya orangnya Orang terdekat nih yang saya hafal Ya nanti-nanti Japri saya aja ya Bu Santi dengan Bu Siti Nafsia ya Bu Siti Nafsia Ya, Fatima tinggal Tinggal selek aja di sebelah Waduh Bu Siti Nafsia Bu Siti Nafsia nanti WA ya Orang jauh Ternyata orang jauh Saking jauhnya Gak tuanya di depan mata Alhamdulillah Kita akhirnya pada Pahujung juga ya Pak Arijal dan Bu Mela Ini kayaknya benar-benar Hari ini Webinarnya Wah, langsungnya Semangat sekali Sampai menunggu Masih 67 loh Pesertanya Ya Selamat buat pemenang Mudah-mudahan Ilmunya bermanfaat Dan jika Bapak dan Ibu Ingin mengikutinya Secara lebih Mengikuti pelatihan lagi Masuk aja ke Google Classroom ya Bapak dan Ibu Nanti kita akan mengadakan Pelatihan Kuisis Dimana Bapak dan Ibu Akan mendapatkan Sertifikat Kemudian Bapak dan Ibu Juga mendapatkan ilmu Mengenai tentang Mau dikertas juga Jangan khawatir Mengenai hal tersebut Pantun dulu ya Ini banyak pantun ya sayang Siang-siang Bisa kota Jangan lupa Jangan lupa Beli alpukah Bersambungan Webinar kita Semoga bisa Bermanfaat Amin Sebelum akhir Dari webinar Kita foto-foto Terlebih dahulu ya Biasa Bu Ati Coba ayo Tim dok Bu Ati Siap-siap On cam dulu ya On cam On cam ya Bapak dan Ibu On cam Oke Silahkan on cam Bapak dan Ibu Agar ada Secara Tentu komentar Ada tulang Ternyata Ternyata Ada tulang Bu Ati Ya coba Satu dua Tiga cekrek Lagi? Siap Lagi dong Oke sekali lagi Bu Ya lima kali lagi Oke sekali lagi Satu dua tiga cekrek Ini tulang gayanya gak kuat Bu Bayu itu Gayanya maksudnya apa? Quisis Quisis Lagi dong Gwotoin Udah Spesial Bu Rina Yang history Baru ada Ya Carahin Terima kasih Terima kasih Untuk seluruhnya Terima kasih Terima kasih Nanti di WA Group ya Bapak dan Ibu Hadiannya ditunggu Oke Bu Rina Bapak dan Ibu